Kalian tahu nggak sih, konsumsi kopi di Indonesia itu sangat banyak. Berdasarkan data, tahun 2021 konsumsi kopi di Indonesia itu sebanyak 370 ribu ton. Jadi kopi itu mengandung zat yang namanya kafein. Sebenarnya nggak kopi aja yang mengandung kafein, teh itu juga bisa mengandung kafein. Nah, ketika seseorang itu minum kopi, efek yang ditimbulkan bisa macam-macam. Ada yang dari kenaikan heart rate, terus yang paling ingin dicari biasanya itu adalah untuk tidak mengantuk. Jadi kafein itu sifatnya adalah sebagai stimulaan. Kenapa orang itu bisa ngantuk? Karena ada ikatan antara adenosin sama reseptor adenosin. Jadi ikatan antara zat sama reseptor itu sifatnya seperti gembok sama kunci. Jadi harus match, nggak bisa kalau beda. Jadi bentuknya si reseptor adenosin ini udah disesuaikan sama si adenosinnya. Nggak bisa kalau zat lain glukosa misalnya mau docking gitu, nggak bisa. Jadi harus si adenosin itu sendiri. Kafein itu bersifat sebagai antagonisnya si adenosin. Jadi dia memiliki bentuk yang sama seperti adenosin, tapi ketika berikatan sama reseptor, dia memberikan efek yang nggak sama kayak adenosin. Jadi efek dari kafein tadi adalah kebalikannya si adenosin. Kalau si adenosin bisa menyebabkan mengantuk, maka si kafein ini menyebabkan orang jadi tidak mengantuk. Jadi nanti si kafein akan berebutan sama si adenosin untuk docking di reseptornya si adenosin. Makin lama orang itu konsumsi kopinya itu dosisnya makin naik ya kan. Pertama, minum satu gelas udah nggak ngantuk. Makin lama butuh dua gelas. Itu kenapa? Karena tadi kan reseptornya udah docking tuh sama si kafein. Nah, makin lama reseptornya kan habis keisi sama kafein semua. Bayangin kalau keisi sama kafein semua, orang itu kan nggak bisa tidur tuh. Karena tubuh itu pinter, maka dia akan membuat reseptor baru. Untuk apa? Agar si adenosinnya bisa docking dan orang itu tetap bisa tidur. Jadi makin lama jumlah reseptornya itu akan semakin banyak. Sehingga akan membutuhkan kafein yang semakin banyak untuk membuat orang itu menjadi nggak ngantuk. Karena jumlah reseptornya tadi semakin banyak. Oleh karena itu dosis kafein, biasanya kalau orang-orang itu makin lama makin tinggi. Kalau misalnya orang itu berhenti minum kopi tiba-tiba, maka yang muncul adalah efek yang namanya withdrawal. Jadi kebalikannya, orang itu nanti bisa gelisah, terus kayak nggak enak, mesti harus minum kopi. Tapi nggak apa-apa, efek itu, withdrawal-nya itu terjadi karena tadi jumlah reseptornya banyak. Tapi makin lama dia itu akan hilang. Jadi jumlah reseptornya nanti akan berkurang sehingga kembali ke normal. Tapi memang butuh cukup waktu yang agak lama. Oke, jadi itu penjelasannya kenapa sih kafein bisa bikin kamu tidak mengantuk. Karena dia bersifat sebagai stimulan. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Terima kasih sudah menonton. Saya Apotekar Anita. Terima kasih. Terima kasih.